Kematian mahasiswi dokter spesialis di Undip 2 pekan lalu sempat membuat Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menghentikan sementara program pendidikan dokter spesialis anestesi Fakultas Kedokteran Undip. Penghentian kuliah demi menghindari intimidasi junior oleh senior selama penyelidikan. Kita kali ini sedang mengirim audit, karena ini sudah ada kematian juga kita bekerjasama dengan kompulsian setempat untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokter yang bunuh diri ini. Kita sudah menemukan ada buku catatan hariannya, jadi kita bisa melihat perkembangan moral kejiwaannya beliau seperti apa. Kita juga cukup detail ditulis di buku hariannya, jadi kita nanti akan confirm apakah hal ini benar-benar terjadi. Kalau hal ini benar-benar terjadi, kita akan pastikan yang memperlakukan seperti ini akan kita berikan saksi yang tegas. Dan kita minta juga agar pendidikan anestesi di Universitas Diponegoro dan di Rumah Sakit Karyadi itu harus dirapikan.